Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar mengubah menit menjadi detik Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kita akan mengubah menit menjadi detik Apakah kalian tahu 1 menit berapa detik? 1 menit itu adalah 60 detik Jadi, 1 menit adalah 60 detik Kalau 2 menit berapa detik? Berarti 2 menit sama dengan 2 dikali 60 2 dikali 60 hasilnya adalah 120 Jadi, 2 menit itu sama dengan 120 detik Sekarang, 3 menit 3 menit berapa detik? 3 menit sama dengan 3 dikali 60 3 dikali 60 adalah 180 Jadi, 3 menit itu adalah 180 detik Paham ya? Selanjutnya 1 per 4 menit berapa detik? 1 per 4 menit berarti 1 per 4 dikali 60 Mengapa 60? Karena 1 menit itu 60 detik Jadi, 1 per 4 dikali 60 60 dan 4 bisa dibagi dengan 4 semua 4 kalau dibagi 4 adalah 1 60 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 15 Jadi, 1 dikali 15 1 dikali 15 hasilnya adalah 15 Berarti, 1 per 4 menit sama dengan 15 detik Selanjutnya 1 per 2 menit berapa detik? 1 per 2 menit itu sama dengan 1 per 2 dikali 60 Mengapa 60? Karena 1 menit adalah 60 detik 60 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2 2 kalau dibagi 2 mendapatkan 1 60 kalau dibagi 2 mendapatkan 30 Berarti, 1 dikali 30 1 dikali 30 hasilnya adalah 30 Jadi, 1 per 2 menit itu sama dengan 30 detik Selanjutnya 3 per 4 menit itu berapa detik? 3 per 4 menit sama dengan 3 per 4 dikali 60 Mengapa 60? Karena 1 menit adalah 60 detik Jadi, 3 per 4 dikali 60 60 dan 4 bisa dibagi dengan 4 semuanya 4 kalau dibagi 4 adalah 1 60 kalau dibagi 4 hasilnya adalah 15 Jadi, 3 dikali 15 3 dikali 15 hasilnya adalah 45 Jadi, 3 per 4 menit itu sama dengan 45 detik Bagaimana? Cukup mudah bukan? Mengubah menit menjadi detik? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton